Kalian pikir sampai kapan air akan terus menginginkan? Pencemaran air merupakan masalah global yang harus dievaluasi dari tingkat internasional maupun dari sumber air pribadi yang ada di rumah kita. Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit dan tercatat kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya akibat polusi air. Diperkirakan 700 juta orang India tidak memiliki akses ke toilet. Dan sekitar 90% dari kota-kota China menderita polusi air hingga tingkatan tertentu. Dan hampir 500 juta orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak dikonsumsi. Tambah lagi selain polusi air merupakan masalah akut di negara berkembang dalam laporan nasional yang paling baru pada kualitas air di Amerika Serikat 45% dari air yang dikeliti mengandung zat-zat berbahaya. Dan itu berarti sungai-sungai tercemar. Lalu apa yang akan kita lakukan? Terima kasih.